Intro Selamat datang di video keselamatan dan kesehatan kerja di Departemen TPHP. Video ini menampilkan contoh-contoh penerapan K3 di laboratorium untuk menjaga keselamatan diri dan mendukung kelanjuran riset yang akan dilakukan. Setiap laboratorium memiliki tata tertib yang harus diikuti. Oleh karena itu, sebelum memulai bekerja, bacalah dan perhatikan setiap tata tertib yang ada di laboratorium tersebut. Sebelum bekerja dengan reagen kimia, pastikan untuk membaca material safety data sheet atau MSDS untuk masing-masing reagen. Perhatikan simbol-simbol bahan kimia berbahaya yang ada pada reagen tersebut. Perhatikan juga sifat-sifat bahan kimia tersebut termasuk bahan-bahan kimia lain yang inkompatibel. Bacalah instruksi kerja peralatan dengan cermat sebelum menggunakan peralatan-peralatan yang ada di laboratorium. Jas laboratorium Jas laboratorium wajib dipakai dengan benar selama bekerja di laboratorium. Kancingkan jas secara sempurna, jangan membukanya sebagian agar tubuh dan pakaian terlindungi dengan baik. Pakailah alat pelindung diri lainnya sesuai kebutuhan, seperti memakai sarung tangan pelindung dari pelarut organik, sarung tangan tahan panas, google, ataupun masker. Bagi yang menggunakan kerudung, masukkan kain kerudung ke dalam jas laboratorium dengan rapi, dan bagi yang tidak menggunakan kerudung, rambut harus diikat dengan rapi. Gunakan alas kaki yang nyaman dan dianjurkan tertutup untuk melindungi diri dari tetesan bahan kimia. Jangan lupa selalu membersihkan area kerja, baik sebelum dan sesudah bekerja. Perhatikan letak peralatan keselamatan sebelum bekerja di laboratorium, seperti lokasi shower dan wastafel, kotak P3K, dan apar. Saat menggunakan reagen yang mudah menguap, penuangan reagen dilakukan dalam lemari asap. Nyalakan blower dan buka pintu lemari sebagian saja untuk mencegah uap terhirup. Jika kita bekerja dalam laminar air flow atau LAF, pastikan seluruh bagian peralatan dan tubuh yang masuk di dalam LAF telah disterilkan dengan disinfektan. Jauhkan solfen yang mudah terbakar dari penggunaan api terbuka, seperti bunsen. Pisahkan limbah sisa penelitian sesuai tempatnya, seperti limbah non-B3, limbah B3, dan limbah kaca. Sebelum memulai otoklaf, pastikan air dalam otoklaf cukup. Tambahkan sampai batas yang disyaratkan bila perlu. Alat dan media yang akan diotoklaf harus terbungkus atau tertutup rapat. Masukkan alat dan media ke dalam otoklaf dan tutup otoklaf rapat-rapat. Atur suhu dan waktu sesuai kebutuhan dan nyalakan mesin otoklaf. Setelah selesai otoklaf, pastikan tekanan sudah kembali ke normal dan suhu telah mencapai kurang lebih 50 derajat Celcius. Gunakan sarung tangan tahan panas untuk mengambil peralatan dan media yang sudah diotoklaf. Limbah kultur mikrobia tidak boleh langsung dibuang, tetapi harus diotoklaf terlebih dahulu pada suhu 121 derajat Celcius selama 20 menit. Dalam bekerja di laboratorium, kita juga perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Seperti penggunaan alat gelas dengan hati-hati untuk mencegah kecelakaan kerja. Jangan menggunakan alat gelas yang sudah cacat dan buang pecahan ke wadah limbah kaca. Untuk pemakaian tabung gas, pastikan keamanan tabung seperti regulator, burnos, body, dan tekanan gas sebelum dan sesudah menggunakannya. Untuk peralatan listrik, lakukan pemeriksaan visual sebelum menggunakannya. Jangan gunakan peralatan yang sudah tidak aman. Pastikan juga peralatan dan bahan-bahan di area kerja tertata rapi dan aman untuk mencegah kecelakaan kerja. Setiap setelah menggunakan alat, jangan lupa selalu isi logbook peralatan dengan mengisikan data diri dan kondisi terakhir alat yang digunakan. Ingat ya, selalu utamakan keselamatan kerja saat bekerja di laboratorium. Semoga bermanfaat! Terima kasih telah menonton!